Intro Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kita akan mendengar firman Tuhan tema menanggapi anugerah Allah Saya baca Epesus pasal 3 ayat 21 Bagi dialah kemuliaan di dalam sidang jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya Amin Ini adalah penyataan setelah Paulus membicarakan betapa besar Tuhan itu melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan Dia sanggup melakukannya Dia mampu melampaui akal pikiran kita Dia mampu melampaui kekuatan alamnya kita Karena pasal 1 Tuhan telah memberkati kita dengan segala berkat rohani dari sorga Karena kita sudah dipilih dari dunia sebelum dunia dijadikan Supaya kita suci di hadapannya Dalam pasal 2 dia sudah mendudukan kita bersama dengan Kristus di sorga Karena dia tidak memperhitungkan dosa kita Dialah pendamaian Mati disalib tapi dibangkitkan dan mendudukan kita bersama dengan Kristus di sorga Pasal yang ketiga Ia telah mengaruniakan kekayaan kemuliaannya Dalam Kristus kita punya pengharapan kemuliaan Disanalah bersama dengan Kristus kemuliaan itu akan nyata Tapi sudah dimulai dari sekarang Waktu pengharapan kita tidak pernah putus kepada Kristus Maka kemuliaan itu sampai puncaknya di dalam kerajaan surga Saya melihat ini adalah luar biasa Yang dimana ditulis betapa hebat kuasanya Dia bangkitkan Kristus dari antara orang mati Juga dikatakan limpahnya kemuliaan Warisan bagi orang-orang yang sudah dipilihnya Yaitu kita saudara dan saya Juga dikatakan Kristus lebih daripada semua yang ternama di dunia dan sampai selama-lamanya Itu adalah Kristus bahwa dia lebih dari siapapun Namanya dialah yang di atas segala nama Saya baca juga pasal tiga Dikatakan kekayaan Kristus itu tidak terkira betapa dia kaya Di dalam berikutnya Tuhan Yesus itu membuat kita sesuatu Yaitu sama perjanjian dengan orang Israel Anak Adam semua siapapun dia Diberi hak yang sama yang luar biasa Haknya sama tidak dibedakan Tergantung kita punya iman di dalam Kristus yang sudah mati Dia bangkit dari antara orang mati Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Jadi puji Tuhan tanggapan kita bagaimana Yaitu saya baca begini di dalam kolose Kolose 3 ayat 2 dan 4 Tetapkanlah pikiranmu di dalam perkara yang di atas Ini tanggapan kita Pikiran ditetapkan dalam perkara di atas Karena disanalah Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Jadi jangan yang di bumi Karena kamu sudah mati Hidupmu tersembunyi atau terselindung Di dalam Kristus Jadi hidup kita tersembunyi bersama Kristus Di dalam Allah Jadi kita selalu bersama Kristus Kita memuliakan nama Allah itu Karena beginilah kemuliaan Dalam jemaat Sidang jemaat Turun temurun Bukan hanya kita Tapi sampai turun temurun Sedangkan bumi dipenuhi dengan kemuliaannya Apalagi sidang jemaat itu Yang adalah tubuhnya Adalah penyataan kehadirannya Di tengah dunia ini Maka kita mencari perkara di atas Dimana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapak Dan kalau sudah hayat kita Sudah hidup kita adalah Kristus Selama kita di dunia Maka pada waktunya kita juga Akan sama dimuliakan dengan Kristus Kemuliaannya setara dengan Kristus Ini pengharapan yang luar biasa Inilah janji Tuhan Kalau kita memenanggapi anugerah Yang begitu besar Yang sudah dinyatakan Allah kepada kita Bahwa Kristus di dalam kita Kristus menjadi hidup kita Dalam setiap langkah hidup kita Pekerjaan kita Rumah tangga kita Pergaulan di tengah masyarakat Kalau Kristus menjadi kehidupan kita sekarang ini Nanti satu saat Kalau kita terus menanggapinya Nanti kemuliaan bersama dengan Kristus di sorga Sampai selama-lamanya Inilah bagaimana tanggapan kita Tanggapan kita dari sekarang Apalagi kita mau bernatal ini Sudah Kristus itu nyata Untuk melenyapkan dosa Kristus itu anugerah Allah Sudah kelihatan Supaya kita tinggalkan kepasikan Apalagi kejahatan Pasik itu adalah Dimana orang tidak mau melakukan yang benar Padahal sudah tahu Disinilah rahasianya Anugerah Allah itu akan nyata Anugerah itu akan nyata Dimuliakan Kristus Di dalam hidup kita Bersama dengan Kristus Lah kita memuliakan Bapak Jadi puji Tuhan Ini saya akan selesaikan Dalam renungan ini Tapi tanggapan kita Di natal ini Bagaimana kita bersikap Memuliakan Allah Di sidang jemaat Dialah yang layak dimuliakan Dialah yang layak ditinggikan Karena segala puji Awal dari Ephesus juga ditulis Segala puji bagi Allah Kalau segala pujian bagi Allah Maka juga segala kemuliaan Hanya bagi dia Jadi puji Tuhan Biarlah kita berikan kemuliaan Hormat kepada Allah Bapak itu Sampai selama-lamanya Karena kita sudah ada Di dalam Kristus Yang adalah kemuliaan itu sendiri Puji Tuhan Saya ajak kita berdoa Mari kita datang kepada Tuhan Memberikan kemuliaan Hanya kepadanya Terima kasih Bapak di surga Saat pagi hari ini Terima kasih kami kepada Tuhan Karena betapa Besaran ugramu bagi kami Kami boleh dilayakkan Ya Bapak Bapak Menjadi Oh Tuhan Dapat berkat Segala berkat rohani dari surga Kami boleh dilayakkan Duduk bersama dengan Kristus di surga Dan juga Diberi kekayaan Kemuliaan Allah Itu melampaui Kekayaan apapun Yang ada di dalam dunia Itu melampaui Kehormatan Kemuliaan apapun Di dalam dunia ini Maka kami akan tanggapi Kami hidup bersama dengan Kristus Menetapkan pikiran kami Di surga Karena Kristus di sana Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Dialah Raja Di atas segala Raja Dialah yang berkuasa Sampai selama-lamanya Dia berjanji datang kembali Untuk menjemput anak-anaknya Datang bersama dengan Kristus Dalam kemuliaan Maka Waktu kami menanggapi Hidup kami adalah Kristus selama di dunia Kami tersembunyi Bersama dengan Kristus di dalam Allah Yang bersar itu Yang maha kuasa itu Yang maha hadir itu Yang maha tahu itu Maka satu saat Kami didudukan Nyata Bahwa kami bersama dengan Kristus Dalam kemuliaan Terima kasih Bapak Berkati anak-anakmu Biar Natal ini kami Benar-benar menanggapi Kasihmu Anugerahmu yang sudah Kelihatan Anugerahmu yang besar Mulai dari Gembala Setak Gembala Para Oh Tuhan Diakit dan juga Karunia Dan juga Oh Tuhan Dalam semua Anak-anakmu yang Terlibat dalam pelayanan Apalagi kami menjalankan Natal ini Semua kegiatan kami Kami Bawa hidup kami Untuk memuliakan Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Baik di tengah masyarakat Bangsa negara kami Di mana kami berada Di tengah-tengah banyak masalah Bencana alam yang terjadi Biar kemuliaan Tuhan Menutupi bumi Kami menjadi lilin-lilin terang Menjadi berkat Bagi bangsa kami Tuhan terima kasih Karena inilah wujud Nyata bahwa Engkau dimuliakan Dalam kehidupan kami Bapak Terima kasih Biar firmamu berbicara Kepada kami Kami terima dengan iman Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Kepada kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya